Intro Hidayah dari Allah bisa datang kepada siapa saja dan dari mana saja Dengan syarat ada kemauan dan kesungguhan dari hati yang terdalam Dan tanpa ada paksaan Seperti kisah wanita ini yang mantap memutuskan menjadi muwalaf Karena terpesona dengan suara azan yang cukup merdu Wanita yang bekerja sebagai dokter kecantikan ini Mendapatkan hidayah iman ketika mendengar suara azan Ia pun merasa kagum dengan umat muslim yang rajin menunaikan ibadah salat Namanya Mariam Seorang dokter kecantikan yang mantap memutuskan memeluk agama Islam Ia dan keluarganya berasal dari kalangan non-muslim Dokter 31 tahun itu memilih untuk datang ke pesantren Karena dirinya merasa mendapatkan ketenangan Serta kedamaian saat mendengarkan suara azan Selain itu Mariam datang ke pesantren untuk mendengarkan penjelasan ustad Mengenai ajaran agama Islam Dokter Mariam rela mendatangi pesantren Karena dirinya merasa mendapatkan ketenangan Serta kedamaian saat mendengarkan lantunan azan Dirinya kemudian datang untuk bercerita perihal diri ingin memeluk Islam Serta mendengarkan penjelasan-penjelasan mengenai Islam oleh ustad di pesantren Dokter Mariam mengatakan bahwa dirinya merasa lebih mendapat ketenangan Saat memutuskan menjadi mu'alaf Ia merasa inilah yang dibutuhkannya selama ini Ditambah lagi semua yang terjadi telah dituliskan di dalam Al-Quran Inilah yang saya butuhkan selama ini Ditambah lagi semua yang terjadi di dunia ini telah dituliskan di dalam Al-Quran Tambah dokter Mariam Meskipun telah diingatkan atas konsekuensi ketika menjadi seorang mu'alaf Yang akan mendapatkan segala cobaan dari Allah Dokter cantik tersebut tetap teguh untuk memeluk agama Islam Dirinya pun menegaskan siap atas segala cobaan yang nantinya diberikan oleh Allah Semoga dokter Mariam selalu istiqomah di jalan Allah Inilah kisah singkat perjalanan hijrah seorang dokter kecantikan Yang memutuskan menjadi seorang mu'alaf setelah terpesona dengan kemerduan suara azan Terima kasih telah menonton!